Nikmati Allah wakbar karena saya akan masuk ke dalam punca keheningan Dimana nanti Bismillahirrohmanirrohim Sadar nomor satu adalah Ya Allah ya Rabbana saya melakukan segala sesuatu atas namamu Saya punya janji denganmu Untuk menjalankan semua skenario yang sudah engkau berikan kepadaku Dengan apa? Kasih saya Alhamdulillahirrohabilalamin Segala puji hanya milikmu Arrohmanirrohim Semuanya bentuknya hanyalah kasih sayang Coba betapa indahnya al-fatiyah dibaca Karena kenapa al-fatiyah itu artinya membuka Yang dibuka adalah hatimu Karena begitu hati kita terbuka Kita akan mendengar dalam tanah petik suaranya Rasanya Poin sederhananya ketika kita sholat Kalau kita renungkan Pertama itu gerakannya pasti berdiri dulu Betul ya? Nah jadi sekarang kita renungkan begini Kayak ini untuk memudahkan Ada otak Ada hati Dah gitu gampangan deh Otak ini Isinya ego Ada keinginan Mau-mau dan seterusnya Hati ini Hati ini isinya adalah zatnya Allah Dalam tanda petik Berarti kalau mau berjumpa dengan dia Caranya gimana? Turunkan ego Maka begitu kita menurunkan ego Yang akan aktif adalah zat kasih sayangnya Allah Maka ketika kita sholat Pertama berdiri dulu tuh Otaknya di atas Hatinya di bawah Maka kita disuruh dilatih nih Coba ruku dulu dong Ruku kan gerakannya begitu Antara otak dan hati itu sejajar Coba distabilkan tuh Antara pikiran sama hati Jangan membiarkan otakmu ini Keinginan-keinginan ego Yang mendominasi Setidaknya sejajarkan dulu Dengan hati nurani Karena kenapa? Allah tuh tidak ada di otak Dalam tanda petik Tetapi ada di rasa Membiarkan Allah yang menjadi nakhoda Membiarkan kasih sayang yang menjadi nakhoda Disejajarkan Itu fungsi ruku Sehingga fungsi yang tertinggi adalah Ketika seseorang sujud Meletakkan semua ego di bawah Meletakkan semua keinginan di bawah Meletakkan semua hawa nafsu di bawah Membiarkan nurani-nya Allah-nya Hatinya Kolbunya Yang mengontrol kita Maka sering dikatakan bahwa sujud itu Adalah posisi terdekat dengan Tuhan Ya tapi bukan asal sujud Bukan Tetapi Membiarkan ego yang turun Dan membiarkan kasih sayangnya Yang akan benar-benar menguasai diri kita Maka pada akhirnya Diakhiri dengan salam kanan dan salam kiri Artinya Sholat itu mengaktifasi Allah yang hadir di dalam diri kita Agar sifat kasih sayangnya Hadir di dalam diri kita Agar poin pentingnya adalah Sifat kasih sayang itu yang menjadi Dasar fundamental dalam menjalani kehidupan kita So Utsluma uhia ilai kaminal kita Buakimi sholah inna sholatatan ha'anil fahsyai wal munkang Surat 29 ayat 45 Bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat Output dari sholat itu apa sih? Mencegah perbuatan keji dan munkang Maka ini hal yang paling penting mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan ini Di episode kali ini Kalau kita berbicara sholat itu lima waktu Yang lima waktu itu adalah ritual sholatnya Dari mulai subuh mungkin ini kalau ini jam Ini zuhur disini, asar disini, maghrib disini, isa disini Ini adalah waktu-waktu ritual sholat Tetapi jangan lupa Inti sari sholat bukan di ritualnya Tetapi berilaku kita setelah ritual Di antara ritual-ritual inilah Bagaimana sifat anil fahsyai wal munkar Sifat dimana mencegah perbuatan keji dan munkar Itu dilakukan Maka mudah-mudahan Kita tidak ahli hanya di bidang ritualnya Tetapi bagaimana ritual membawa kita menuju kepada kedamaian Sehingga kedamaian itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari Maka mohon maaf harus saya sampaikan Rajin sholat lima waktu itu belum prestasi di hadapan Allah Tapi prestasimu adalah ketika selesai sholat Kamu semakin dermawan Semakin memaafkan orang Semakin berbuat kebaikan Dan semakin bermanfaat Oleh karena itu Mari kita sholat bukan hanya ritual Dimana itu sangat penting sekali ritual Tetapi mari kita jadikan Setiap saat adalah sholat Setiap saat adalah terhubung dengan Allah Setiap saat adalah menjadikan kasih sayangnya Perilaku kita untuk bermanfaat dan selalu berbuat kebaikan Selamat sholat Terima kasih Mohon maaf lahir dan batin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih